Polres Tanjung Pinang hari ini menggelar ekspos terhadap penetapan dua tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada ekspos yang digelar di Mampolda, Kepri, di kawasan Nongsa, Batam, Kamis 27 September 2018 ini, kedua tersangka diketahui berinisial AR dan BR. AR merupakan ASN yang bertugas sebagai pejabat membuat komitmen, sedangkan BR merupakan pelaksana konstruksi proyek. Kapolres Tanjung Pinang, AKBPU Cok L. Silalahi mengatakan, berdasarkan penilaian BPKRI, korupsi atas proyek ini telah menyebabkan kerugian negara sekitar 5 miliar rupiah lebih dari pragu pembangunan APBNP tahun 2015 sebesar 10 miliar rupiah. Meskipun proyek Pelabuhan Internasional Dompak tahap 5 yang dibangun oleh kantor kesihabandaran dan otoritas pelabuhan kelas 2 Tanjung Pinang ini belum selesai, namun PPK telah melakukan pembayaran 100 persen. Penilaian kerugian negara yang dibangun oleh BPKRI didapatkan kerugiannya sekitar 5 miliar 54 juta 790.945 rupiah. Dari pagu pembangunan APBNP sebesar 10 M dari hasil pekerjaan yang belum selesai, namun sudah dibayarkan 100 persen oleh BPK. Kedua pelaku dikenakan persangkaan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi, jumto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Tukar ya, tukar.